Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nita Dwi Cahya dari Antropologi Sosial 2019 Universitas Diponegoro Saya disini akan menceritakan mengenai Mamanda Mamanda merupakan sebuah kesenian atau pertunjukan yang berasal dari Kalimantan Selatan Mamanda ini biasanya dipertunjukkan pada malam hari Pada acara perkawinan, acara keramaian kampung, atau hanya untuk hiburan biasa Mamanda mulai dikenal pada awal abad ke-20 dengan nama Badamuluk Kata Badamuluk diambil berdasarkan cerita yang dipergunakan saat itu Berupa cerita yang berasal dari Syair Abdul Mulu Ba' Abdul Mulu berarti melakonkan Abdul Mulu Perkataan tersebut kemudian berubah menjadi Badamuluk Nama Mamanda didasarkan atas kebiasaan raja memanggil wazir atau mangkubumi Dengan perkataan Pamanda atau Mamanda Akhirnya perkataan tersebut yang digunakan sampai sekarang Mamanda mengandung tiga unsur seni yaitu gerak atau lakon, nyanyi, dan tari Berita Mamanda berkisar pada sebuah kerajaan yang digambarkan sebagai negara kaya raya Tidak kurang suatu apapun dan tak terkalahkan Hal itu berkat pemimpin rajanya yang bijaksana Walaupun demikian, masih ada golongan rakyat jelata yang hidupnya selalu kekurangan Di samping itu, ada lagi satu golongan pengacau negara dalam bentuk kempelotan perambok Gerombolan inilah yang menyerang kerajaan Pada akhirnya, semiskin datang membela negara dari kekuasaan perambok Dengan ketangkasan dan keberaniannya, berhasil menyelamatkan negara Dia dikaruniai harta, pangkat, atau dikawinkan dengan putri raja Selanjutnya, ciri-ciri Mamanda Ciri-ciri Mamanda dapat dilihat baik dari segi bahasa, simbol, humor, estetika, maupun tipe cerita Dari segi bahasa, pada umumnya bahasa yang digunakan pada Mamanda yaitu bahasa Melayu Banjar Dengan menggunakan bahasa Banjar, pelakon Mamanda lebih mudah berkomunikasi baik kepada sesama pelakon maupun penonton Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pelakon Mamanda juga menyadari bahwa penonton Mamanda tidak hanya terdiri dari masyarakat Banjar Tetapi juga berasal dari masyarakat Jawa, Sunda, Madura, Kukis, Batak, serta Minah Untuk itu, bahasa Mamanda tidak hanya menggunakan bahasa Melayu Banjar, tetapi juga mengalami perkembangan Bahasa Mamanda juga menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Banjar atau menggunakan bahasa Banjar dengan campuran bahasa Indonesia Dilihat dari segi simbol, Mamanda sebagai sebuah bentuk kesenian rakyat tidak hanya menyajikan ekspresi yang bersifat permainan Tetapi juga menghantar simbol-simbol kehidupan manusia dalam simulasi makhluk berbudaya Simbol-simbol yang tersaji dalam Mamanda memberikan rangsangan terhadap pengalaman imajinatif, terhadap kisah-kisah yang disajikan Beberapa simbolisme Mamanda selalu dikaitkan dengan komunikasi budaya Kuatnya tradisi tersebut dapat dilihat dari struktur pagelaran dari babakan ladon, gambaran kerajaan atau masuknya pengawal, memuja-muja kerajaan, sidang kerajaan, konflik, klimaks, dan berbunjukan Dilihat dari segi humor, dalam Mamanda pada fase-fase awal akhirnya Mamanda Unsur yang berisi nilai humor hanya dilakonkan oleh Hamdan dan Inang Dua pelakon tersebut berperan sebagai pengasuh istana sekaligus pengasuh anak raja Pelakon lain tidak diperkenankan bersikap lucu Sebab mereka tetap harus memelihara fungsinya sebagai staf kerajaan Lebih-lebih pada struktur Mamanda yang bersifat tradisi Alur cerita yang mengekam harus tetap dipertahankan Oleh karena itu, unsur-unsur yang dapat menyebutkan belak tawa hanya dilakonkan oleh Hamdan dan Inang Dilihat dari segi estetika Estetika dari gambaran Mamanda adalah struktur yang bergerak mengikuti alur cerita yang bermula dari ladon, sidang kerajaan, jalan cerita, dan berbunjukan Ada dua hal yang perlu dikedepankan dalam hukum pertunjukan Mamanda Yaitu sidang kerajaan dan alur cerita yang selalu happy ending Dilihat dari segi tipe cerita, cerita bersumber dari kehidupan Karena Mamanda dalam ceritanya merupakan aktivitas kebudayaan rakyat yang mereflesikan kehidupan sehari-hari Baik yang berkenaan dengan sejarah, romantis, kritik sosial, maupun yang bersifat penerangan Selanjutnya, ada pun tahapan-tahapan Mamanda meliputi lagu, ladon atau konon, perkenalan panganan dan peniwa, sidang kerajaan, dan berbunjukan Yang pertama ada lagu Penyajian lagu-lagu banjar biasanya diiringi dengan musik panting Yaitu instrumen musik petik bersenar tiga Panting biasanya dilengkapi dengan alat musik seperti biola, babon, gong, dan terkadang serling Lagu yang disajikan biasanya yang bersifat romantis Yang kedua ada ladon Ladon atau sering pula disebut konon adalah tahapan penyampaian judul kisah yang akan dimainkan Tahapan ladon diawali dengan sajian tari Penyampaian ladon hanya dilakukan dalam durasi kurang lebih lima menit Jika penyampaian tari sudah berakhir Pimpinan ladon segera membidahkan kepada penonton Dengan judul kisah Mamanda yang akan dibawakan Yang ketiga, perkenalan panganan dan pangiwa Pertunjukan Mamanda dimulai dengan masuknya Dua orang pengawal kerajaan yang disebut dengan panganan dan pangiwa Atau harapan pertama dan harapan kedua Disebut panganan dan pangiwa Karena kedua hulu balang ini selalu berdiri di depan pintu gerbang kerajaan secara berlamingan Ada yang disebelah kanan dan ada yang disebelah kiri Hulu balang ini sekaligus merupakan ujung tombak atau harapan untuk menjaga dan mempertahankan kewibawaan kerajaan Dari masuknya pengaruh-pengaruh dan ancaman Baik dari dalam maupun dari luar kerajaan Yang keempat ada sidang kerajaan Secara ideal, sidang kerajaan dalam kisah-kisah Mamanda dilakukan secara demokratis Semua tokoh dimintai berpendapat Bahkan hamdan dan inang Serta orang kampung pun terkadang sengaja dipanggil untuk dimintai berpendapat berkenaan dengan masalah yang dibahas Yang terakhir ada babujukan Babujukan adalah adegan membujuk atau merayu gadis putri raja oleh seorang pemuda kesatria Adegan ini merupakan tahap akhir dari pertunjukan Mamanda Yang berisi antiklimaks kisah yang dibawakan Pemuda kesatria atau putri dan gadis menari bersama masyarakat Tarian untuk penonton atau masyarakat biasanya tari gandut Untuk tempat menari di tengah-tengah arena Biasanya penyelenggara pertunjukan menyiapkan sasangan Yaitu tempayan dari kuningan atau perungu Tempat tersebut diisi oleh penari lain yang secara bergantian ikut dalam keramaian Itu tadi penjelasan mengenai Mamanda Semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah wawasan bagi kita semua Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb